bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala alihi wa sahabihi mawala wa'ala hawla wa'ala quwata illa billah ya hari ini kita diskusi mengenai tentang masalah pernikahan dalam pandangan Islam ini sangat menarik sekali ya kalau kita bicara tentang pernikahan ini gak ada habis-habisnya karena banyak hal yang yang mesti kita diskusikan yang mesti kita bahas karena pernikahan itu suatu hal yang sangat sakral ya jadi gak main-main, gak sembarangan gak coba-coba gitu karena memang suatu hal yang tidak boleh dicoba-coba karena ini bukan mainan pernikahan itu suatu hal yang sakral ketika dua insan sejoli antara laki dan perempuan melangsungkan akad pernikahan itu aras itu bergoncang artinya apa saking itu dahsyatnya gitu kan maka oleh karena itu kita mesti harus menjaga pernikahan itu supaya supaya jangan sekali lagi bergoncang aras itu ketika seseorang minta talak atau bercerai karena itu kita diwajibkan untuk memahami dan mempelajari tentang bagaimana pernikahan itu sendiri agar di kemudian hari di kelak kemudian hari itu tidak salah dalam mengambil keputusan apalagi tadi pertanyaannya sangat luar biasa ini ada enam pertanyaan disini ini sangat bagus ya sangat menggelitik gitu ya kalau kita lihat dari pertanyaan ini ini yang paling dominan tadi itu membahas tentang masalah masalah pernikahan masalah pernikahan dalam kondisi hamil atau masalah ini masalah zina ya makanya tadi ayatnya kalau gak salah ini makalah dijelasin ya kata Allah bagi laki-laki apa laki-laki yang baik bagi perempuan yang baik pula ya perempuan laki-laki yang jahat yang jelek ya maksudnya yang keji itu bagi perempuan yang keji pula gitu kan nah tentu tadi ada pertanyaan juga mengenai bagaimana ya ini menurut Arya Teja ya hukum menikah beda agama atau ada orang yang mau menikah kemudian dia murtad gitu kan demi bisa melangsungkan pernikahan dengan pujian hatinya ada kasus-kasus kita kita lihat di daerah kita ada kasus-kasus seperti itu ada orang rela meninggalin meninggalin agama Islam demi bisa menikah dengan lelaki lelaki pilihannya atau calon suaminya makanya ini hukumnya haram nah ini tentunya temanya minggu depan akan kita diskusikan ya tentang apa namanya pernikahan beda agama ya jelas itu haram coba tadi dalam Al-Quran jelasin dalam surah bawa korah itu kan ya jangan kalian menikahkan ya atau menikahi jangan kalian menikahi wanita-wanita yang musyrika musyrika itu artinya berarti kan non-muslim kalau bagi kita umat Islam ini seluruh yang musyrik non-muslim seluruh non-muslim musyrik maka apapun agamanya selain Islam kita dilarang untuk menikahnya sehingga dia itu beriman artinya apa kalau misalnya ada laki-laki Islam kemudian ada perempuan non-muslim berarti kalau dia mau nikah wanita ini harus masuk Islam dulu baru bisa kita seorang laki-laki boleh menikahnya begitu pula sebaliknya ketika seorang wanita yang ingin menikahi atau menikah dengan seorang laki-laki tadi kan laki-laki mau nikahi wanita sekarang gimana kalau misalnya wanita mau nikahi yang dia itu musyrik jangan jangan sehingga dia itu beriman jadi berarti kan laki-lakinya yang non-muslim intinya apa intinya salah satu syarat pernikahan itu sama-sama Islam berarti kalau ada diantara keduanya atau salah satu diantara keduanya yang tidak sama agamanya atau tidak sesama muslim maka dia itu tidak sah kesimpulannya ini adalah anaknya ketika dia nikah paksain juga karena dia cinta banget dia merasa dia lah satu-satunya yang bisa beringin kebahagiaan belahan jiwa selamacem sampai dia nyanyi meskipun papa mama larang aku tetap cinta kamu jadi jangan sampai kita sudah dilarang nikah agama kita paksain juga agama yang larang bukan orang tua kita tentunya orang tua kita pasti tidak redo tidak ikhlas kalau kita menikah di luar agama islam pasti ada kekecewaan benar kan kalau misalnya ada yang berbeda agama kita paksain juga menikah nanti masalahnya masalah anak keturunan nanti makanya minggu depan itu didiskusikan bagaimana hukum pernikahan beda agama itu ada faktor-faktor atau akibat yang akan menjadi masalah yang akan datang terutama keturunannya anaknya bingung dia nanti malahan bikin agama sendiri dia kan saking bingungnya mau menurutin agama bapaknya atau agama ibunya nah kalau misalnya laki-lakinya muslim taruh misalnya istrinya non muslim taruh seandainya meskipun dulu pernah terjadi di zaman nabi dikhawatirkan kalau misalnya laki-lakinya islam perempuannya non muslim itu kemungkinan bisa laki-laki mengajak istrinya menengah tapi dikhawatirkan yang lebih parah lagi nanti ketika suaminya yang non muslim kecenderungannya akan lebih kuat daya tarik bagi suami apalagi sama istri harus mengikuti suami makanya karena itu sebaiknya janganlah baik laki maupun perempuan yang non muslim kalau kita berbeda agama tidak usah menikah karena masih banyak stock-stock yang sesama agama ready stock masih banyak yang lain jadi insyaallah karena penikah itu bukan hanya sekedar untuk menyalurkan hawa nafsu tadi kan ada hikmah dan tujuan penikah salah satu tujuannya itu ini adalah gimana caranya kalau misalnya dia itu menikah gimana mau mewujudkan sakinah mawadawarama itu sementara dia beragama yang adanya nanti yang yang sering kita lihat kasusnya berantem cerai lagi kan gitu nah inilah jadi teman-teman jangan ambil risiko kalau misalnya tidak ada yang jomblo lagi jadi yang kedua juga masih bisa kalau masih rela yang penting resmi kan yang penting dapat surat nikahnya bisa kalau foto-foto kan bisa ada lihat gak apa-apa halal kok dalam islam itu istri pertama kedua ketiga keempat itu sama aja itu diharapkan sama gak ada masalahnya gak ada satu kedua ketiga terima kasih terima kasih terima kasih